Ini menyebabkan beberapa serangan penyakit yang sangat berbahaya bagi tanaman jahe. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ini tanaman jahenya sudah berusia 4 bulan lebih dan perawatan harus tetap dilakukan. Nah, karena untuk dari cuaca, cuaca itu sendiri, disini menurut pengamatan saya, ini cuacanya sangat ekstrim dibanding beberapa tahun ke belakang. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti sekarang? Ini hujan, intensitas curah hujan pun ini sangat tinggi untuk wilayah sini. Bahkan hampir tiap hari dan malam hari pun ini sering sekali hujan. Sehingga ini menyebabkan beberapa serangan penyakit yang sangat berbahaya bagi tanaman jahe ataupun tanaman-tanaman yang lain. Nah, untuk di tanaman jahe sendiri, di tahun ini sangat banyak yang terserang busuk rimpang. Jadi, itu diakibatkan oleh cuaca yang terus menerus di buyur hujan sehingga tanah tidak bisa kering. Jadi, cuacanya ini sangat merugikan bagi para petani. Nah, untuk penyemprotan kali ini, saya fokus pada serangan jamur dan bakteri. Karena dengan curah hujan yang tinggi, penyebaran jamur, serangan jamur dan bakteri ini sangat cepat. Sehingga kita harus waspada dan sering melakukan penelitian atau mengontrol lahan agar tidak kecolongan dari serangan jamur dan bakteri. Nah, untuk serangan jamur ini biasanya daun-daun berwarna kuning. Namun, tidak jauh beda dengan serangan bakteri. Sehingga kita harus bisa mengambil kesimpulan pengisida apa yang harus kita gunakan. Namun, jangan sampai juga ini terlalu besar untuk di pengeluaran biaya. Nah, untuk mengatasi serangan jamur dan bakteri, ini saya akan menggunakan pengisida kopsain. Ini merupakan pengisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, di mana keuntungan dari pengisida ini, ini merupakan pengisida bakterisida. Jadi, dua sasaran dari pengisida kopsain ini yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Nah, namun tidak terpaku pada jenis ataupun merk dagang. Ini yang penting cari atau gunakan pengisida yang berbahan aktif tembaga. Kebetulan di daerah sini, ini mudah didapat tembaga. Ataupun pengisida kopsain ini, ini dari cap kapal terbang. Sehingga saya sering menggunakan kopsain. Nah, untuk serangan jamur dan bakteri, ini bisa ditekan atau bisa dihentikan dengan menggunakan pengisida kopsain. Nah, untuk aplikasinya, karena pengisida yang berbahan aktif tembaga itu memiliki masa yang berat pada serbuknya. Jadi, untuk takaran ini, biasa saya gunakan untuk mengukur volume atau berat pada pengisida. tembaga ini dalam satu takaran untuk WP yang lain, jenis WP yang lain ini 10 gram. Namun, untuk tembaga ini berbeda bagi setiap satu takaran ini. Ini kalau untuk tembaga itu sekitar 15 gram. Jadi, ini hanya sedikit berbagi bagi para petani yang biasa menggunakan sendok, misalkan karena kebanyakan yang digunakan itu takaran adalah sendok, sendok makan. Jadi, itu sekitar 15 gram. Nah, untuk dosisnya itu 1,5 sampai 2 gram per liter air. Jadi, untuk satu tangki yang berukuran 20 liter, ini bisa menggunakan 2 sendok takaran ini, ataupun 3. Jadi, dosis sekitar 1,5 sampai 2 gram per liter air. Nah, untuk pengaplikasian fungisida yang berbahan aktif tembaga, ini disarankan tunggal. Tidak dicampur dengan fungisida lain, ataupun insektisida. karena dari berbagai sumber, dari beberapa sumber yang telah saya konfirmasi, bahwa fungisida tembaga, berbahan aktif tembaga ini, ini tidak bisa dicampur dengan fungisida lain, ataupun insektisida yang lain. Nah, hanya untuk penambah, biar mendapatkan hasil yang bagus, ini saya akan menambahkan penembus, ini superwus, beberapa keuntungan dari penggunaan penembus ini, ini bisa mempercepat daya kerja, atau penyebaran fungisida, pada saat kita menyempray, lalu bisa menghemat, karena dari setiap percikan, atau percikan air dari fungisida, yang telah kita semprotkan, ini akan mudah menyebar dengan cepat, sehingga bisa merata. Nah, untuk keunggulan yang lainnya, ini bisa mempercepat kering, kalau kita misalkan penyemprotan, agak terburu-buru, karena cuaca yang hampir hujan, jadi dengan menggunakan perekat ini, ini sangat bagus dan efisien, sehingga penembus tidak mudah, tercuci oleh air hujan, dan intinya cepat kering lah, setelah penyemprotan, hanya selang beberapa waktu, ini sudah bagus. Nah, untuk, mungkin untuk yang season yang selanjutnya, ini saya akan, nanti saya akan mereview ini, tentang Superwool, ini adalah perekat yang paling, yang paling bagus dan irit. Ini dalam satu tangki, hanya menggunakan 5 mili, jadi ini sangat-sangat irit, dan hasilnya pun sangat bagus. Nah, itulah, video kali ini, dalam perawatan jahe, dan, saya akan, berbagi terus, dalam budidaya jahe, sampai nanti, mungkin sampai, anen, biar, pengalaman yang saya, alami, ini bisa digunakan, ataupun, saran-saran dari saya, bisa digunakan, bagi para petani, yang lain. Semoga, banyak manfaatnya. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.